Ustadz Ahmad Sarwan, ya silahkan baik, tadi Ustadz kita sampai di beda antara sodakoh dan wakaf kalau sodakoh itu biasanya barangnya itu langsung habis pakai kalau wakaf beda, barangnya itu masih tetap ada begitu, betul nah pertanyaan saya begini Ustadz, apa saja yang bisa di wakafkan, itu jadi wakaf begitu Ustadz ya kalau liwat sejarah itu ya, awal-awal itu kan dulu ada perang Khaibar kebun kurma itu jadi harta rampasan perang, para sahabat dapat bagian salah satunya Umar bin Khotob lalu datang beliau kepada Nabi bertanya, ini bagusnya diapain ya karena ini besar sekali nilainya jadi kebun, kebun itu kan ada penghasilan rutinnya, terus ada juga sumur ya, Khalifah Usman bin Affan itu mewakafkan sumur dan yang lain-lain itu hampir semua sahabat itu punya harta yang bisa diwakafkan, intinya begini, suatu barang atau suatu harta begitu yang dia bisa memberikan manfaat terus-menerus tidak berhenti mengalir jadi sesuatu barang yang sifatnya tentu produktif bisa sifatnya berupa manfaat, misalnya kayak umumnya ya, masjid dia punya tanah dia bikinkan masjid diatasnya dan orang tiap hari sholat, ngaji, segala macam itu khas di Indonesia kalau disebut wakaf wakaf rata-rata pasti biasanya asumsinya adalah masjid yang kedua madrasah ya madrasah atau kampus gitu ya di Indonesia itu misalnya pondok-pondok pesantren ya itu rata-rata biasanya wakaf kemudian di Mesir itu ada Al-Azhar itu wakaf Al-Azhar itu bukan punya negara bukan punya pemerintah itu punya ya punya bangsa punya umat Islam di sana ya wakaf punya bangsa Mesir lah begitu kira-kira itu Al-Azhar wakaf gitu di Indonesia misalnya pondok pesantren modern bontor itu misalnya itu wakaf nah tapi kalau kayak di Singapur itu ada juga bisnis bisnis perhotelan jadi orang-orang Singapur ini mengumpulkan uang jadi wakafnya itu dalam uang tapi uangnya ini tidak dibelikan tadi nasi bungkus apa itu enggak uangnya dibelikan saham nah saham-saham yang mana untuk bisnis yang istilahnya yang menghasilkan uang banyak lah bisnis perhotelan dan bisnis apa istilahnya itu properti nah gitu jadi beberapa hotel yang besar di seluruh dunia nah itu mereka sahamnya itu dibeli pakai uangnya umat Islam yang uang wakaf tadi itu sehingga namanya bisnis hotel kan properti gitu kan memang hasilnya sangat besar nah dari hasilnya itulah jadi kayak semacam ya semacam apa ya tabungan atau dana abadi yang bisa terus-menerus mengalir jadi macam-macam sih bisa berupa perustakaan bisa berupa buku bisa berupa ini kita beli peralatan beli kamera beli apa dan sebagainya kalau manfaatnya terus-menerus digunakan buat umat Islam buat belajar buat segala macem lah intinya yang bermanfaat itu semua bisa jadi wakaf menarik tadi salah satu contohnya di Singapura orang-orang tuh beli saham gitu ya untuk di wakaf ya waktu-wakafnya pakai uang ya karena kan kita mau bikin masjid juga kan pakai uang kita beli tanah madrasi juga pakai uang beli AC beli karpet masih kan pakai uang cuman uangnya gitu ya itu tidak diberikan benda yang istilahnya bendanya masih harus di apa dikelola lagi gitu kan jadi dibelikan saja saham pengelolaannya sudah ada profesional gitu jadi bisa saja kita misalnya sekarang gak mau repot ya beliin saham aja sederhana kan beli saham nah nanti saham itu kan setiap tahun ada bagi dividen gitu kan ada bagian nah dari dividennya itu lah nanti diarahkan mau kemana gitu mau dikasih anak yatim dan sebagainya yang wakafnya itu yang sahamnya gitu nah nanti yang sedekahnya adalah kucuran dari perputaran dananya itu itu bisa juga dilakukan kayak gitu tapi maksud saya begini saham ya hari ini dikenal istilah wakaf uang begitu saham wakaf tunai wakaf tunai ini kan berarti yang diwakafin itu uangnya atau sebenarnya itu ya uangnya untuk dibelanjakan lagi sebagai wakaf begitu ya sebenarnya uangnya dibelanjakan lagi untuk membeli barang gitu kan jadi kan begini kasusnya adalah begini kalau misalnya nih ya wakafnya harus masjid masjid itu kan suka bikin di pinggir-pinggir jalan itu suka pakai serokan gitu kan ada dana buat masjid apa segala macam saya tanya orang lewat dan masukin duit ke dalam dana buat masjid itu itu wakaf atau sedekah biasa buat bikin masjid ya wakaf kan pastinya tapi kok pakai duit ya iya pakai duit lah aslinya tapi nanti peruntukannya sudah jelas mau bikin masjid gitu kan ya kira-kira seperti itu juga cuman ini bukan masjid ini sebuah usaha sebuah usaha yang sudah profesional yang dikelola oleh orang-orang yang sudah pakar di bidang bisnis gitu kan nah masyarakat nyumbang aja ke situ jatuhnya itu adalah wakaf juga sebenarnya sebagaimana masyarakat lewat depan masjid lalu nyumbang wakaf buat masjid maka dia juga nyumbang wakaf buat apa buat badan usaha milik umat islam maksudnya sahamnya itu milik umat islam yang nanti untuk keperluan ya kebutuhan umat islam sendiri oke usad sudah terang sih baik jadi wakafnya itu bukan uang kita itu karena uang kita bisa habis tetapi peruntukannya itu ya bisa dalam jangka panjang begitu ya jadi gini saya kasih contoh ya uang bisa diberi kepada pengemis pastinya bukan wakaf karena mungkin dia akan dimakan lalu dibuang ke belakang gitu kan uang kita masukkan ke kotak amal pembangunan masjid madrasah pesantren dan sebagainya pastinya buat bikin gedung buat beli fasid dan sebagainya nah itu jatuhnya wakaf karena dia akan bermanfaat terus menerus beda dengan tadi nasi bungkus kira-kira begitu sama-sama uang kan yang kita keluarkan aslinya oke usad baik kalau saya kasih contoh contoh kasus misalnya seorang keluarga begitu kemudian orang tuanya meninggal nah harta dari orang tua ini anak-anaknya itu sepakat untuk ini bagaimana kalau kita tidak usah bagi waris saja tapi kita belikan barang kita wakafkan atas nama orang tua kita kayaknya biasanya banyak nih bisa lihat tapi masalahnya kan begini orang tuanya tidak mewasiatkan untuk itu itu tuh inisiatif anak-anaknya begitu jadi begini saya balik pertanyaannya misalnya orang tua itu memang tidak pernah berwasiat tidak pernah pesan dan sebagainya tapi sekarang ada seorang anak yang kaya raya dia mau ngasih makan fakir miskin dan yatim dan sebagainya lalu dia bilang kepada Allah ya Allah aku niatkan pahalanya ini aku berikan untuk ibuku untuk ayahku yang sudah ada di alam barzah menurut Antum itu sampai gak pahalanya sampai sampai kan ya terus kenapa jadi gak boleh kenapa harus harus ada wasiat dulu baru bisa sampai ya kan nah lain kasusnya kalau kurban kurban itu ya kenapa kalau dalam harus ada semacam wasiat karena kurban itu ibadah yang sifatnya badan jadi kayak orang sholat kayak orang budu itu tidak sah kalau pelakunya tidak niat kan wakaf itu amal yang sifatnya apa sifatnya maliah nah kalau yang sifatnya maliah orangnya tidak harus niat ya yang penting ada orang lain mau beramal lalu pahalanya dikasih kepada almarhum ya bisa-bisa aja kasusnya seperti yang terjadi di masa nabi ada orang yang meninggal punya hutang tapi gak ada keluarganya yang bisa bayar lalu dibayar sama orang lain orang lain itu gak kenal bukan saudara dan sebagainya tapi hutangnya dibayarin lalu nabi ya sudah kalau begitu orang ini di kalam kubur sudah dipadamkan apinya sudah terbebas dari siksa kubur gitu kan kata nabi nah ini menunjukkan bahwa amal yang sifatnya maliyah itu tidak membutuhkan niat beda dengan amal yang sifatnya badaniah sholat puasa wudhu apa semua itu itu harus ada niatnya nah kalau orang mau kurban itu kan ibadahnya ada unsur hartanya tapi juga ada unsur ritualnya gitu kan nah disitu nanti dalam agar syafi dikatakan orang itu harus mewasiatkan wasiat itulah sebagai badal dari niat itu berarti kan kalau dia mewasiatkan berarti kan dia niat gitu kan tapi ini bukan kurban ini wakaf betul-betul murni harta benda saja gitu loh jadi misalnya beginilah gak usah orangnya mati orangnya hidup adilah saya punya duit 10 juta lalu saya sumbangkan fakir miskin terus saya bilang ya Allah pahalanya memang buat saya pasti tapi saya mau kasih juga kepada Ustaz Wildan ya biar dapat pahala yang baik dan sebagainya dan sebagainya bisa aja kan pada dasarnya mau orangnya masih hidup mau orangnya meninggal orangnya gak sama sekali gak meniatkan sesuatu tetapi ibadah yang sifatnya maliah itu sah-sah saja gitu oke barangkali kalau soal teknisnya soal teknisnya kan tadi misalnya orang-orang meninggal harus harus tanya itu dibagi secara hukum waris dulu ya atau untuk kemudian nanti dikumpulkan lagi atau gak usah dibagi langsung kita sepakat semuanya untuk diwaris ya sebenarnya bagi waris itu sih merupakan hak ya hak dari para ahli waris tinggal sekarang nanti gini para ahli waris ini mau bagaimana teknisnya itu diatur bisa dibagi waris dulu tapi setelah itu dari masing-masing jatahnya mereka mau ngeluarkan seberapa-seberapa disepakati itu kan bisa itu cara yang pertama atau bisa juga cara yang kedua apa ya dikeluarkan dulu aja lah buat wakafnya orang tua ya kan setelah itu baru kita bagi-bagi waris nah cara kedua ini saya apa namanya saya garis bawahi begini karena biasanya kalau dibagi waris dulu gitu ya udah masuk rekening kok keluar lagi itu rasanya agak agak nyesak-nyesak gimana gitu lah gitu kan tapi kalau kita anggap ini kita keluarkan aja dulu buat sedekahnya orang tua kita kita semua sepakat ikhlas gak usah takatik lah yang itu gitu kan nah kita membagi waris harta yang lain saja nah ini tidak ada istilahnya kesan bahwa kita ini seolah-olah kehilangan sesuatu karena dari awal belum kita miliki nah kalau memang itu disepakati oleh seluruh ahli waris gak apa-apa bagian rumahnya atau perhiasannya atau apalah begitu itu kita niatkan semua ya para ahli waris kita sepakat itu buat wakafnya al-mahum gitu misalnya boleh-boleh aja silahkan-silahkan atas kerelaan dari semua pihak nah yang kita bagi waris baharkannya yang mana lagi yang lain misalnya yang yang dia punya rumah dia punya apa namanya arahan dan sebagainya silahkan aja bisa dengan dua cara sebenarnya oke jadi kemudian Terima kasih.